Breaking News. Berita penyekatan PPKM dari Simpang Bukit Barisan. Kegiatan dilaksanakan tanggal 31 Juli 2021 kilobita FKPPI Rayon 0401-09 melaksanakan penyekatan arus lalin timur tepatnya Simpang Bukit Barisan bersama tim gabungan Satgas COVID-19 Tenipolri, unsur kecamatan dan relawan FKPPI dipimpin langsung kanit provos Aib Turusli SH, didampingi lurah pematang kapau dan ketua FKPPI Tenayan Raya Bapak Wahiduddin SH. Pembentukan relawan FKPPI Rayon berdasar instruksi PPFKPPI dan arahan ketua FKPPI PD Empat Riau Bapak H. Muslim Amir SH CMH serta anjuran ketua PCFKPPI Kota Pekanbaru Bapak Adi Rumin. Dikabarkan Benny Amika dari Bukit Barisan Pekanbaru. Dikabarkan Benny Amir, Berdasarkan instruksi dari pimpinan kita FKPPI dan arahan dari Ketua FKPPI KB FKPPI PD Empat Riau Bapak H. Muslim Amir SA SEMM dan anjuran dari Ketua FKPPI PC 0401 Kota Pekanbaru Bapak Adi Rumin. Berapa personel KPPI yang ada di Kota Pekanbaru saat ini Bang? Untuk kami di Kecamatan Tenera ini ada Rayon. Untuk personel kami turunkan dalam setiap malam lima orang. Dua orang untuk penyekatan membantu Tenera di Kumpang Lompong Merah Bukit Barisan ini. Dan tiga orang untuk kegiatan patroli justisi yang dilakukan oleh unit SAKKAS COVID-19 di jalan di wilayah hukum konteks Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Ulim. Bang, ini ada dua kubu. Dua kubu yang si A, si B, apa pernah kerjasama dengan kubu rombongan abang yang saya lihat di lapangan. Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya. Itu menyampaikan kepada masyarakat karena Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya dan Kecamatan Tenera Raya. Maka ada pelanggar-pelanggaran yang keluar dari Kecamatan Tenera Raya dan 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 pelaksanaan perlokok CTKM level 4 bagi pedagang dan tempat-tempat berkurimun masyarakat seperti berangkat di lima, di KBKB, di warnet, atau di tempat fitness dan katar-katar kelayan yang masih beroperasi di atas jam 20.00. Jadi tidak ada penerbansi ke pedagang-pedagang ini yang melawan? Kalau sanksi kita sifatnya hanya memonitor, karena dalam tim TAPGAS PTKM level 4 ini sudah ada kesendiri tim yang memberikan bisnis dan sanksinya. Begitu kita temukan pelanggaran, kita laporkan ke TAPGAS, kakas yang menunjukkan untuk peninggangan dan pendidikan cakir dan sebagainya. Ini adalah kainan-kainan apaan? Saya Dampok Ramil Tangan Raya, saya itu Ferry Sikurian.